Pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Pengalaman mengenakan hijab saat syuting film Diam-diam mulai menggelitik keinginan sejumlah artis Untuk merencanakan diri mengenakan hijab Belakangan ini giliran dua artis muda seperti Febi Bling dan Yuki Kato Yang sepertinya ingin mempersiapkan diri untuk mengenal lebih jauh atau berhijab Febi mengaku dalam dirinya mulai tumbuh cita-cita ingin mengenakan hijab Namun sayangnya ia enggan untuk memastikan kapan mengenakannya Ini kalau misalnya jujur untuk hijab untuk sekarang ini Untuk kepentingan film sendiri Cuma kalau ditanya untuk pribadinya aku Gimana aku bakalan berhijab atau enggak Aku enggak bisa jawab Kalau misalnya ditanya mau atau enggak Aku mau banget Cuma kalau ditanya kapannya Aku enggak bisa jawab Karena masih belum siap kali ya Karena kan itu butuh kesiapan dari hati Dan memang panggilan Dan sampai kayak buka-copot-buka-copot kan juga enggak enak Dilihatnya mendingan kalau misalnya udah mau pakai Yaudah pakai aja gitu Kalau misalnya untuk saat ini Emang belum siap Belum siap buat pakai hijab Cuma insya Allah kalau misalnya memang Kalau bisa secepatnya secepatnya Tergantung panggilan dari Allah SWT Bagi Feby tak pernah ada paksaan dalam keluarganya soal berhijab Terlebih usianya sudah bukan anak-anak lagi Segalanya dikembalikan pada dirinya Termasuk juga untuk keinginannya menutup aurat Mereka enggak pernah maksa aku melakukan ini, itu, ini, itu Jadi kayak apapun yang aku lakukan Asal itu baik Mereka dukung kalau aku belum mau Dan aku ngerasa Karena kan maksudnya aku juga udah 20 tahun udah dewasa Jadi maksudnya bukan anak selatan yang harus darang-darang Jadi karena aku udah 20 tahun udah dewasa juga Udah tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak Jadi ya emang mamaku bener-bener kayak Membu Ya dengan cara demokrasi gitu loh Mendidik aku ya kalau misalnya emang baik Ya udah didukung Ya paling kayak dikasih tahu aja kalau misalnya Artis lain yang juga mulai berpikir untuk mengenakan hijab Tak lain adalah Yuki Kato Ya setelah merasakan ada kenikmatan dibalik mengenakan hijab Yuki merasa ingin juga menutup aurat Hanya saja ia belum mau memastikannya kapan mengenakan hijab Jujur ya belum tahu ya Untuk kedepannya seperti apa Apakah saya akan melanjutkan memakai hijab atau tidak Tapi untuk saat ini sepertinya belum Dia doakan aja yang terbaik Awalnya jujur ya Awalnya enggak Kepanasan Gerah Gatel Kepala gatel Keringetan Ngucur gitu kan Pas di Jakarta enak Enggak apa panas tapi abis itu ada ruangan yang AC Gitu Pas di Medan Aduh mana Ini kan apa Kita kan hawanya beda ya Kalau di Medan kan jatohnya apa ya Lembab Lembab banget gitu ya Udara itu lembab Panasnya lembab gitu Terus itu pas pahing Aduh makin panas Gitu berkata dikit-gitu Aduh Aduh Dikit-gitu Tapi lama-lama akhirnya kayak Enggak-enggak Ini gue harus bisa terbiasa Jadi biar Gue pas shootingnya Jadi kelihatan gue ikhlas Emang-emang-emang gue udah pake ini udah lama gitu Terus yaudah ya Tak bisa ditepis Yuki Ternyata banyak respon positif dari sejumlah teman Yang melihatnya jauh lebih menarik saat mengenakan hijab Namun ia juga ingin jujur kepada publik Bila dirinya masih memperbaiki diri dan tingkah laku Sebelum mantap untuk berencana menutup aurat Kadang banyak-banyak sebenarnya Bukan terkadang Banyak banget malah orang Ngomong kayak yang Eh bagus banget deh lu pake hijab Lu lebih bagus deh pake hijab Tapi kadang kayak Ah masa sih gue bagus pake hijab Oh masa sih thank you thank you Tapi lama-lama kayak Aduh tapi kayaknya ini Responsibility yang besar gitu loh Ini tanggung jawab yang besar menurut saya Dengan saya yang masih suka Apa ya istilahnya Kalau mamah saya nyuruh kayak Eh coba kamu Antarin adik kamu ke sekolah Aduh ngomong-ngomong malas Itu kan udah gak boleh ya sebenarnya ya Kalau di agama Islam gitu Jadi memperbaiki itu dulu Baru nanti ke depannya gimana Apapun alasannya Rasanya tak ada siapapun yang boleh memaksakan seseorang Untuk mengenakan hijab secara sukarela Begitupun dengan Yuki Kato juga Febi Blink Kita doakan saja Semoga keduanya segera dibuka hati Untuk menjalani keyakinannya lebih baik lagi Artis lain yang juga mulai berpikir untuk mengenakan hijab tak lain adalah Yuki Kato Ya setelah merasakan ada kenikmatan dibalik mengenakan hijab Yuki merasa ingin juga menutup aurat Hanya saja ia belum mau memastikannya kapan mengenakan hijab Jujur ya belum tahu ya untuk ke depannya seperti apa apakah saya akan melanjutkan memakai hijab atau tidak Tapi untuk saat ini sepertinya belum Ya doakan aja yang terbaik Awalnya jujur ya awalnya gak ketanasan Gerah Gatel Kepala gatel Keringetan ngucur gitu kan Pas di Jakarta enak Gak apa panas tapi abis itu ada ruangan yang AC gitu Pas di Medan Aduh mana Ini kan apa kita kan hawanya beda ya Kalau di Medan kan jatohnya apa ya Lembab banget gitu ya Udara itu lembab Panasnya lembab gitu Terus itu pas pari Aduh makin panas Gitu bubur kayak digitu-gitu kayak Aduh Aduh Digi-gitu-gitu Tapi lama-lama akhirnya kayak gak gak Ini gue harus bisa terbiasa Ya Jadi biar gue pas syutingnya jadi kelihatan gue ikhlas emang-emang Emang gue udah pake ini udah lama gitu Terus ya udah ya Tak bisa ditepis Yuki Ternyata banyak respon positif dari sejumlah teman Yang melihatnya jauh lebih menarik saat mengenakan hijab Namun ia juga ingin jujur kepada publik Bila dirinya masih memperbaiki diri dan tingkah lagu Sebelum mantap untuk berencana menutup aurat Kadang banyak-banyak sebenarnya Bukan terkadang banyak banget malah orang Ngomong kayak yang Eh bagus banget deh lu pake hijab Lu lebih bagus udah pake hijab Tapi kadang kayak Ah masa sih gue bagus pake hijab Oh masa sih thank you thank you Tapi lama-lama kayak Aduh tapi kayaknya ini Responsibility yang besar gitu loh Ini tanggung jawab yang besar menurut saya Dengan saya yang masih suka Apa ya istilahnya Kalo mamah saya nyuruh kayak Teh coba kamu Anterin adik kamu ke sekolah Aduh ngomong-ngomong malas Itu kan udah gak boleh ya sebenernya ya Kalo di agama Islam gitu Jadi memperbaiki itu dulu Baru nanti kedepannya gimana Apapun alasannya Rasanya tak ada siapapun yang boleh Memaksakan seseorang untuk mengenakan hijab Secara suka rela Begitupun dengan Yuki Kato juga Febi Blink Kita doakan saja Semoga keduanya segera dibuka hati Untuk menjalani keyakinannya Lebih baik lagi Yuki Kato cantik banget Memirsa ya Termasuk juga Febi Blink Semakin cantik Tertutup Penasaran sama mantannya Derby Romero Apa sih komentarnya Yang melihat seorang Febi Blink Pakai hijab Yang pasti kita doakan Kita support Dan kita dukung Untuk Febi Blink Dan juga Yuki Kato Karena bagaimanapun Walaupun masih niat Niat memakai hijab Selalu lebih baik Dibandingkan dengan Niat melepas hijab ya Berikutnya pemirsa Kita akan melihat seorang Perempuan cantik Umurnya masih 27 tahun Dan sama-sama pakai hijab juga Yang satu ini Masih merasa kurang Dengan cara Nah kali ini Mau menambah lagi ilmunya Dengan cara mau kuliah S3 Waduh hebat banget Kita punya Oki Setiana Dewi Seperti apakah cerita Dari Oki Setiana Dewi Yang mau kuliah S3 Sesaat lagi pemirsa Jangan kemana-mana Tentunya hanya di Inset Pagi Dari Oki Setiana Dewi Dari Oki Setiana Dewi Dari Oki Setiana Dewi Dari Oki Setiana Dewi